Oke guys, jadi kita dapat kiriman paket ya, dan kita akan unboxing dan lihat isi paketnya apa ya guys. Kalau dilihat dari besar paketnya, ini sepertinya sepatu guys. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bongkar paketnya guys. Ya, plastiknya udah kita lepas dan isi paketnya adalah sepatu ya, seperti yang kita prediksi sebelumnya. Isinya adalah sepatu ya, langsung aja kita buka. Sebelum kita buka, kita lihat dulu, disini ada spek ya yang tertera di boxnya. Nah, jadi ini adalah versinya adalah F-Unit, jadi bener ya, ini adalah sepatu keluaran terbaru dari velet. Dan disini ada spesifikasi size-nya ya, ini size-nya 45 ya. 45 itu setara dengan 293 mm, tapi kalian perlu memperhatikan untuk size di velet ini ya. Karena kalau di 45, saya biasanya itu, 45 itu jatuhnya di 28, sekian cm ya, tapi disini 293 ya. Jadi, kalian perlu perhatikan lagi ya untuk size-nya ya di velet ya. Kalau saya sih biasanya menggunakan size 45 dan di velet ini tetap 45 juga guys. Oke, langsung aja kita buka paketnya ya. Kita dapat jersey juga ya guys, tapi ini kalau kalian beli sepatu, kemungkinan tidak akan dapat jersey-nya ini. Karena ini saya dikirim oleh velet, jadi dapat jersey juga ya guys. Dan nanti kita akan pakai ketika kita menggunakan sepatunya guys. Oke, ini dia sepatunya, sepatu versi terbaru, sepatu keluaran terbaru dari velet guys, yang serinya adalah F-Unit guys. Ini kita singkirkan dulu disini. Oke, ini ya. Ya, ini dia. Ada tiga pilihan warna ya, yang saya ketahui warna biru kombinasi merah sama putih. Kemudian ada warna merah, satunya lagi warna hitam kombinasi dengan warna kuning. Kalau saya perhatikan ya, sempat memperhatikan di beberapa lapak itu malah memperlihatkan ada lima warna ya, satunya dua yang lainnya itu warna putih sama warna hitam kombinasi warna merah. Cuma yang dijual itu cuma tiga aja ya, biru, merah sama hitam kombinasi warna kuning guys. Oke, langsung aja kita lihat sepatunya. Seperti biasa, nanti kita akan lihat secara detail ya sepatunya tiap bagian, atas, samping, tengah, bawah, dan juga dalam guys. Oke, langsung aja kita mulai. Ini kita singkirkan dulu ya guys, biar tidak mengganggu guys. Oke, kita pinggirkan dulu samping sini ya. Oke, jadi ini dia sepatunya, ini ada labelnya, sedikit menjelaskan teknologi yang ada di sepatunya ini ya. Oke, kita abaikan aja. Oke, kita mulai dari ini ya, bagian lidah sepatunya. Lidah sepatunya seperti ini ya, ada kombinasi mesh dengan kulit sintetis dan ada nama brandnya. Logo brandnya juga ada. Oke, ini lumayan lebar ya. Oke, kemudian di bagian samping-sampingnya sini ada, apa ya, ini bantalan-bantalan ya. Dan ini lumayan empuk dan lumayan tebel menurut saya. Ini pastinya berfungsi dengan baik ya untuk mencengkram sekitaran leher kaki kita ya guys, bagus. Kemudian bagian belakangnya sini ada bagian di mana kita bisa menarik ya, memfungsikan ini untuk menarik, untuk mempermudah kaki kita masuk ke dalam ya. Oke, kemudian di bagian belakang sini ada nama brand dan logo brand dan bagian sini lumayan keras ya. Dan bagian sini memang harus keras. Untuk di sepatu badminton bagian sini memang harus keras. Untuk menjaga tumit kita untuk pergerakan-pergerakan yang lebih agresif dan gesit, ini akan berfungsi mengamankan tumit kita ya guys. Dan ini bahannya sintetik leather juga ya. Oke, kita ke bagian depan sini untuk tali sepatunya. Seperti ini, kalau kita buka, ini lumayan panjang ya guys. Oke, lumayan panjang ya. Oke, lumayan panjang dan kurang lebih modelnya sama seperti sepatu di FT Boost ya. Oke, kemudian untuk bagian permukaan sepatunya ini, dia kombinasi dengan mesh dan juga sintetik leather atau kulit sintetis ya. Dan di bagian depan sini, seperti ada lapisan selaput tipis gitu ya guys. Oke, di bagian luar kita bisa lihat nama brandnya. Dan di sini ada meshnya ya guys untuk membantu sirkulasi udara. Bagian depan ini juga ada sirkulasi udaranya. Bagian samping dalam ini juga ada. Jadi bagus ya, ada sirkulasi udaranya. Kemudian di samping dalam juga ada nama brandnya ini ya guys. Oke, dan kalau saya perhatikan untuk model dari F-Unit ini, dia lebih simple ya guys. Modelnya lebih simple daripada sepatu seri lain dari Vellet ya. Seperti di FT Boost ini, dia modelnya kayak army-army gitu ya. Jadi lebih ramai ya. Kalau ini kalau saya perhatikan, dia lebih simple guys. Jadi menurut saya menarik ya. Kan ada yang suka dengan desain-desain yang simple ya guys. Oke, kita ke bagian depan. Oke, bagian depan ini yang seperti yang sampaikan tadi, ada semacam selaput tipis gitu ya. Oke, jadi disini lumayan ya, pergerakannya nggak terlalu sesak ya. Dan bagian depan sini, tempat di mana jari-jari kaki kita berada, dan ini udah keras ya. Dan ini lumayan keras ya, sama seperti di versi FT Boost juga keras ya. Ini juga keras guys, bisa saya katakan ini keras banget ya. Jadi jangan khawatir ya, dan memang untuk sepatu badminton bagian depan sini memang harus keras ya, untuk menjaga dan apa ya, merasa nyaman ya bagian kaki kita ya. Mengarangi resiko cedera juga guys. Oke, seperti itu kita ke bagian midsole-nya. Midsole-nya ini lumayan empuk ya, kalau yang saya pegang seperti ini, yang saya rasakan lumayan empuk. Oke, kemudian kita ke bagian bawah. Untuk model outsole-nya masih sama seperti yang di Vellet FT Boost ya. Kurang lebih modelnya sama. Ada carbon plate, ada TPU plate-nya. Oke, kemudian ini keset juga ya guys, pengalaman saya menggunakan sepatu ini. Nggak licin ya guys, keset. Oke, seperti itu ya. Kita sekarang ke bagian dalam guys. Bagian dalam kita akan lihat untuk insole-nya ya. Insole-nya seperti ini ya. Ini dia insole-nya, dan ini lumayan tebal menurut saya. Dan modelnya ini bagus ya guys. Dia mengikuti postur telapak kaki kita ya. Dan ini bagus ya guys. Dia akan memberikan kesan fit ya ketika kaki kita masuk ke dalam sepatu. Ini akan memberikan kesan fit ya. Dan di permukaannya ini dia ada semacam motifnya gitu ya. Ada corak-coraknya. Permukanya nggak rata ya. Jadi ini bagus ya untuk mengurangi gesekan ya. Oke, seperti itu. Ya, sepatu Vellet F-Unit ya. Menurut saya ini bagus ya. Saya suka. Simple ya guys. Dan di harga Rp. 400-500 ribuan. Sepatu ini lumayan komplit ya. Kalau melihat apa yang ditawarkan ya. Oke, langsung aja kita coba pakai untuk bermain. Dan setelah itu langsung kita kasih review ya untuk sepatu ini bagaimana. Oke, langsung aja kita tes sepatunya guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oh my god. Oh my god. Selamat menikmati. Wah. 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 Perbandingan dengan Vellet FT Boost ya Kalau boleh saya katakan Sebenarnya feel yang saya rasakan itu Tidak terlalu jauh beda ya Jadi masih ada kemeripan antara Vellet F Unit ini Dengan FT Boost nya Cuma yang saya suka dari Vellet F Unit ini Secara desainnya Menurut saya lebih bagus Jauh lebih bagus Warnanya, desainnya itu lebih Simple dan kalem Kalau yang FT Boost ini Waktu saya pertama kali Mencoba sepatu ini Melihat desainnya itu Agak-agak gimana gitu ya Tapi Ya, sebenarnya selera ya Tapi kalau menurut saya Saya lebih menyukai yang modelnya Yang Vellet F Unit ini guys Soal sirkulasi udaranya Menurut saya sudah bagus Kemudian untuk tali sepatunya Ini juga Dalam beberapa kali permainan Saya cukup menali sekali aja Dan dia tidak Tidak lepas-lepas guys Secara umum Ini sepatunya enak Cuma itu tadi ya Plus minusnya sudah Sampaikan tadi Di harga 400-500 ribuan Melihat apa yang ditawarkan Sepatu ini Dan karakter Yang saya rasakan Seperti itu Jadi nanti bisa kalian Nilai sendiri Tentu di harga 400-500 ribuan Ada banyak Brand yang menawarkan Sepatu ya Jadi Ini bisa menjadi Salah satu Referensi Sebagai salah satu Alternatif buat kalian Ketika mencari sepatu Semoga Video ini bermanfaat Buat kalian Menambah Informasi kalian Sehingga nanti Ketika kalian membeli sepatu Itu lebih Tepat guys Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Kita jumpa lagi Pada kesempatan yang lain Salam sehat Salam keluarga guys